Lantamal 10 Jepura meningkatkan patroli laut untuk mengantisipasi penyelundupan barang-barang terlarang, khususnya senjata api yang belakangan marak terjadi. Lantamal 10 menduga kuat kasus penembakan yang marak terjadi akhir-akhir akibat banyak beredar senjata api ilegal yang diselundupkan dari Papua New Guinea. Penyelundup diduga memanfaatkan jalur laut karena lebih mudah, cepat, dan mudah membuang barang bukti ke laut. 2021 ini komoditi, tapi tidak menutup kemungkinan mereka membawa barang-barang yang lebih berbahaya, mungkin senjata, ganja. Karena penyelundupan melalui laut ini bagi penyelundup ini sangat efektif. Mereka bisa menghilangkan barang bukti, karena ketika aparat mendekat untuk menghadang mereka, mereka dengan cepat mungkin bisa segera melenyapkan barang bukti, membuang entah ganja atau mungkin bahkan senjata mungkin ke laut. Dan yang mereka, apa namanya, mereka tonjolkan, ya barang-barang komoditi diharapkan, apa namanya, sanksi hukum yang mereka terima itu rendah, ringan. Ini mungkin salah satu strategi mereka. Sejauh ini, Lantamal 10 sudah berkali-kali meringkus penyelundup yang memanfaatkan jalur laut, di antaranya penyelundupan ganja dan buah pinang dari Papua New Guinea, dan tidak menutup kemungkinan para penyelundup senjata api juga memanfaatkan jalur laut. Havi Tindarto melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.